Halo teman-teman, Assalamualaikum Welcome to Bakat Masak Kali ini kita akan bikin kue putu ayuh yang tampilannya cantik-cantik Rasanya enak, manis, gurihnya pas dan bisa awet sampai 4 hari Kue ini bahan-bahannya simple dan ekonomis Terus cara bikinnya juga mudah banget So langsung aja kita bikin Tapi jangan lupa buat subscribe dulu ya Terima kasih Bahan-bahan dan cara membuatnya Pertama kita akan kukus 1 butir kelapa setengah tua ukuran kecil yang sudah diparut seperti ini Lalu tambahkan setengah sendok teh garam Dan juga 2 sendok makan tepung maizena Sebagai bahan berkat Lalu remas-remas dengan menggunakan tangan Sampai semua bahan ini tercampur rata Setelah tercampur rata Sekarang kita pindahkan parutan kelapa ke dalam saringan Yang sudah diletakkan 5 lembar daun pandan Agar aromanya jadi lebih wangi Kukus selama 10 menit Tutup panci kukusan dengan menggunakan kain lap bersih supaya uap airnya tidak menetes Setelah 10 menit Kita akan angkat Kelapa parutnya Kemudian diamkan sampai dia benar-benar dingin Sementara itu kita akan bikin adonan kue putu ayunya Campur 180 gram gula pasir 2 butir telur ukuran sedang Dan setengah sendok teh TBM Kalian juga bisa pakai ovalet atau SP Selanjutnya kita kocok dengan menggunakan kecepatan rendah Sampai semua bahan ini tercampur rata Setelah tercampur rata Sekarang naikkan kecepatannya ke kecepatan sedang Kocok terus Sampai adonan ini mengembang Ciri-ciri adonan mengembang seperti ini teman-teman Dia berwarna putih-pucat Kemudian kaku, mengental, dan berjejak Oke, selanjutnya kita akan masukkan 200 gram tepung terigu protein sedang Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian ayak Aduk dengan menggunakan teknik balik teman-teman Pelan-pelan aja Masukkan lagi Sisa tepungnya Tambahkan setengah sendok teh garam Kemudian aduk lagi dengan menggunakan teknik balik Jadi jangan diaduk Ngawur ya teman-teman Pokoknya campur aja jangan Aduk dengan teknik balik Supaya kue putu ayunya ini Nggak bantat Kalau sudah seperti ini Sekarang kita akan masukkan Santan kelapa yang kental Masukkan sedikit demi sedikit Kemudian aduk lagi dengan menggunakan teknik balik Lakukan sampai adonan ini Benar-benar tercampur dengan santan kelapa Menghasilkan adonan yang licin Dan tidak ada bagian yang masih menggumpal Oke, ini sudah tercampur rata Dan tidak ada bagian yang masih menggumpal Sekarang kita akan bagi adonan ini Menjadi tiga bagian Selanjutnya Kita beri masing-masing mangkuk ini Atau masing-masing bagian adonan ini Dengan warna yang berbeda Yakni hijau, merah, dan juga kuning Lalu sisikan dulu Sekarang kita akan olesi Cetakan putu ayu Dengan menggunakan Minyak goreng Olesinya yang merata ya teman-teman Dan agak banyak gitu ya Minyaknya Kemudian kalau sudah terolesi semua Sekarang kita akan masukkan Kelapa parut yang sudah kita kukus tadi Secukupnya Tekan-tekan Supaya dia memadat Seperti ini Lakukan Keseluruh cetakan Nah ini saya memasukkan kelapanya Setengah aja dulu teman-teman Karena kita akan mengukus setengahnya dulu Kemudian tuangkan kira-kira Dua sendok makan Adonan warna merah Kedalam cetakan Oke ini sudah setengah cetakan Sudah terisi Sekarang kita akan kukus Selama 15 menit Jangan lupa Tutup panci kukusan Dengan menggunakan lap bersih Supaya Wap airnya itu Tidak menetes Di atas Kue putu ayu Setelah 15 menit Sekarang kita angkat Kue putu ayunya Nah ini sudah matang semua Gunakan capit ya teman-teman Soalnya ini panas banget gitu ya Selanjutnya kita masukkan Adonan putu ayu yang tersisa Kemudian kukus kembali Selama 15 menit Nah ini kue putu ayu yang sudah Dikukus selama 15 menit Sudah matang Sekarang kita copot Dari cetakan Dan hasilnya seperti ini Cantik-cantik banget teman-teman Oke ini adalah kue putu ayu yang sudah jadi Satu resep ini bisa jadi 28 kue putu ayu teman-teman Sekarang kita coba ya Kita lihat seratnya seperti apa Dia itu seratnya halus seperti ini Kemudian kalau dicoba Bismillahirrohmanirrohim Rasanya itu manisnya pas Gurih kelapanya itu dapet banget Pokoknya ini balance teman-teman Sekarang kita akan uji Seberapa awet Kue putu ayu Kalau kita simpan Selama beberapa hari Kita punya putu ayu Warna hijau Kuning Dan juga merah Masing-masing Dari kue putu ayu ini Akan kita masukkan plastik Kemudian kita akan Bungkus rapat Kita simpan Dalam lemari es Selama beberapa hari Untuk kue putu ayu Yang berwarna hijau Kita akan buka di hari kedua Dan untuk warna hijau Di hari ketiga Dan warna merah Di hari keempat Lanjut Masukkan kue putu ayunya ini Kedalam tempat makan Seperti ini Lalu tutup rapat Kemudian kita akan simpan Kedalam lemari es Untuk hari yang kedua Kita akan buka Kue putu ayu Yang berwarna hijau Ini Lalu kita akan kukus Selama Sepuluh menit Setelah sepuluh menit Kita akan lihat Apakah putu ayu ini Dari segi tekstur Rasa dan keadaan Dari Kelapanya itu Masih bagus Apakah teman-teman Oke Ini kue putu ayu Keadaannya ini Masih hangat banget Jadi kita akan Coba belah Nah Teksturnya berhubung Dia masih hangat Jadi teksturnya Agak rapuh Teman-teman Tapi dia masih Lembut Empuk Kemudian Kalau kita coba makan Bismillahirrahmanirrahim Rasanya itu Masih enak Seperti hari pertama Ketika Sudah dibuat Dan kelapanya itu Nggak tengik Sama sekali Untuk hari ketiga Kita akan buka Kue putu ayu Yang berwarna kuning Ini udah saya Kukus Dan keadaannya Udah dingin Kita akan belah Untuk mengetahui Gimana teksturnya Oke Ini seperti ini Teksturnya Masih padat Kemudian Dia masih Empuk Dan juga Lembut Kalau dimakan Rasanya itu Masih enak Seperti hari pertama Ketika kita bikin Dan keadaan Si kelapanya ini Nggak tengik Sama sekali Teman-teman Jadi masih oke Untuk hari keempat Kita buka Kue putu ayu Yang berwarna merah Ini keadaannya Udah dingin Seperti Kue putu ayu Warna kuning Terus Kita akan belah Untuk mengetahui Teksturnya Oke Teksturnya Masih aja padat Kemudian Dia itu Lembut Dan empuk Terus Kalau kita Coba makan Itu gimana Rasanya Rasanya itu Masih aja Enak Seperti hari pertama Kedua Dan ketiga Kemudian Kondisi Atau Keadaan Dari Si kelapa Parutnya Itu Nggak ada Tengik-tengiknya Sama sekali Teman-teman Jadi hari keempat Masih oke Gimana Teman-teman Mudah kan Ternyata Bikin Kue putu ayu Selain Dia itu Ekonomis Satu resep Bisa jadi 28 pieces Kue putu ayu Ini ternyata Juga awet Teman-teman Nah Sekian dulu ya Videonya Jangan lupa Buat like Comment Dan share Ke seluruh Sosmet kalian Thanks for watching Wassalamualaikum Kerún Sosmet Kone Kone Kone